Apalagi guru ngaji saya bilang, kalau kita bisa memerangi orang kafir, itu mendapat 70 pahala, 70 bidadari. Nah saya tanya sama guru ngaji, yang dimaksud memerangi orang kafir gimana? Ya contohnya katanya bisa ngislamin orang-orang di luar agama Islam, berarti Kristen katanya, itu harus kita islamkan. Nah tujuan saya pada saat itu, tahun 1999 ingin ngislamin pendeta, yang sasaran saya pendeta Buyung Ismail. Dia dulu itu tinggal di Depok Lama, dia punya gereja, gerejanya di dekat pasar Lama Mas Ugang. Nah pada saat itu saya datang ke gerejanya Pak Buyung Ismail, pura-pura ibadah, ikut ibadah gitu. Ya saya atribut keislaman saya lepas, tapi tujuan saya satu, mengislamkan itu pendeta. Saya dari mulai pertama ikut, minggu ikut, terus saya hanya satu tuh, mengislamkan itu pendeta, termasuk pendeta Daryana yang di Depok. Itu wilayah Depok itu banyak pendeta yang ingin saya islamkan. Jadi usaha untuk mengislamkan pendeta-pendeta sudah ada dalam program ini? Program saya. Setelah tamat dari pesantren, sudah mulai menjalankan misi ya? Bahkan di pesantren sendiri saya mulai misi, pacaran sama orang Kristen. Itu misi juga itu? Misi juga. Sebenarnya tujuan saya satu itu ya, mengislamkan pendeta sama peristiwa pembakanan gereja, gereja GPB Kampung Lio Depok. Bapak pernah terlibat di situ? Iya, ada tiga gereja saya bakar. Kenapa harus dibakar Pak? Kan gini, ceritanya ingin mengislamkan pendeta itu. Karena pendeta yang ingin saya islamkan nggak berhasil. Saya punya ide dalam pembenang pikiran saya kan, kalau seandainya ini gereja dibakar, mungkin pendetanya akan menyerahkan diri masuk Islam. Tapi ternyata tidak ada yang menyerahkan diri. Justru setiap gereja yang saya bakar, mereka saya survive. Itu mereka pada nyanyi-nyanyi di gereja yang dibakar. Sampai saya berkata nih orang Kristen, maaf kata ya, Ini orang Kristen edan kali ya, kok gereja dibakar, kok malah nyanyi-nyanyi. Kita tuh kadang-kadang kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita, lima kali saya. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10 persen. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang, nggak usah bayar perpuluhan, nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10 persen, 2,5. Tapi sembayangnya lima kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5, mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana, mana, mana. Masuk gereja, langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih. Sebelum sembayang, cuci semuanya. Saya bilang, lu 2,5. Gua 10 persen. Bukan berarti gua jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Jadi, saya berasal dari dulunya. Bukan berarti orang yang tidak beragama. Saya dulu orang yang beragama. Bahkan, Saya mempunyai, mempunyai apa, pemahaman. Saya harus, harus membelah agama saya. Sedemikian rupa agama itu harus dibelah. Dengan pemahaman itu, maka saya melakukan apa saja. Saya melakukan apa saja. Dan saya sebagai orang yang beragama dan cukup fanatik. Sampai akhirnya, saya terlibat di dalam keagamaan yang tidak seimbang. Artinya, apa yang diajarkan, saya melakukan. Tetapi, saya juga melakukan sesuatu yang sebenarnya menimpang dari agama itu. Begitu. Jadi, satu misal seperti saya beragama, tetapi saya membakar gereja. Yang sebenarnya gereja itu tidak bersalah. Saya dengan teman-teman, dengan rekan-rekan yang seusia. Dan saya melakukan kejahatan demi kejahatan. Dengan nama agama itu. Sehingga itu yang saya sebut, ada ketidakseimbangan. Ada satu keanehan di dalam kehidupan saya. Dalam kehidupan saya, saya mengalami satu keanehan. Sesuatu yang janggal. Saya bingung. Saya merasakan sesuatu yang aneh. Sementara saya beragama, bertambah saya membela agama saya, tapi juga saya bisa melakukan hal-hal yang radikal. Hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Saya bisa menganiaya orang. Saya bisa merampok. Dan itu semua untuk agama itu. Coba lihat. Mana ada mu'alaf pintar. Kan bodoh semua. Kebodohan mereka nampak. Lihat kalau mereka boleh bertanya kan. Lihat kemarin debat itu. Mu'alaf, mantan pendeta. Tidak tahu Maria Magdalena itu bukan Ibu Yesus. Itu gobloknya kan keterlaluan tuh. Anak sekolah minggu saja tahu itu. Coba itu tanya mana Ibrani. Tanya tuh dia tahu tuh Maria Magdalena itu bukan Ibu Yesus. Tapi mu'alaf, mantan pendeta bisa enggak. Itu kan gobloknya keterlaluan. Mantan pendeta. Tinggalkan gereganya. Sekarang istrinya yang ambil alih. Ganti dia jadi pendeta. Tapi tanya. Yesus tidak bangkit. Karena tanda Yunus. Yunus tidak mati. Berarti Yesus tidak mati. Bapak ini mu'alaf. Saat kami duduk di kamisya itu. Gembalanya belum sempat ngomong. Shalom, Vano Anda. Gimana kabarnya? Gembalanya langsung bilang gini. Vano Anda. Kalian berdua jadi TO. Saya bingung. Saya tanya. Maksudnya jadi TO. Gimana om? Iya Vano. Ini kalian berdua jadi TO. Mau dibunuh. Saya makin kakin. Saya tanya lagi. Maksudnya mau dibunuh. Gimana om? Jadi gini Vano. Ada beberapa orang. Atau ada sekelompok orang yang beranggapan. Karena istri saya ini memutuskan untuk mengikuti Yesus Kristus. Maka hukum mereka istri saya ini darahnya halal untuk diminum. Dan gak sampai situ. Gembalanya juga ngomong. Dan tadi malam sebelum kalian dijemput kalian berdua. Kami sudah menemukan ada bom di bawah panggung tempat kalian akan KKR malam hari ini. Di saat itu harusnya kalian berdua panik. Di saat itu harusnya kalian berdua takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid MC ya. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Para Polikardus tidak bosan-bosan menampilkan murtadin-murtadin yang isi kesaksiannya jelas-jelas mengejek, menghina, memprovokasi, dan menghujat agama Islam. Kalian bisa lihat. Begitu getolnya mereka menghadirkan murtadin-murtadin tersebut dengan tujuan apa? Dengan tujuan mempengaruhi saudara-saudara kita. Agar mau ikutan. Agar mau ikut kekeyakinan mereka. Dan saya setiap nonton kesaksian murtadin, saya sampai bingung. Ini orang benaran dari Islam atau tidak? Kenapa? Kenapa saya bisa bertanda-tanya seperti itu? Saya yang awam saja. Saya yang ilmu Islamnya rendah saja. Bisa dengan jelas melihat bahwa orang ini gak pernah. Gak pernah ada di dalam iman seorang Muslim. Gak ada. Pengetahuannya dangkal sekali. Sangat dangkal. Belum lagi kita lihat, murtadin-murtadin selalu mengaku. Saya anak kiai. Saya juara MTK. Saya dulu jihad. Ya, jihadis. Belum lagi, saya itu dulu radikal dan sebagainya. Begitu ditanya Al-Fatihah, lupa. Saya sampai bingung, kok bisa lupa ya? Bukankah Al-Fatihah itu yang paling gampang gitu. Dan setiap hari kita ulang. Setiap sholat diulang. Jadi gak mungkin. Bisa lupa, teman-teman. Bahkan kadang-kadang kita Al-Fatihah saja ya. Itu kayak gak berpikir gitu. Kayak ngalir aja gitu. Udah kayak ngalir aja gitu. Udah macam gak perlu pakai otak lagi gitu. Sedangkan mereka bisa lupa. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain. Yang istilahnya mereka tuh gak tahu dasarnya. Jadi memang, murtadin-murtadin ditampilkan hanya untuk mengelabui, untuk memprovokasi saudara-saudara kita yang Kristen. Ini yang kita sayangkan. Saudara-saudara Kristen kita diprovokasi, dikatakan bahwa dulu saya di Islam, diajarkan membenci Kristen. Sehingga mereka berpikir loh, seperti itu rupanya ya. Seperti itu rupanya agama Islam itu. Diajarkan membenci agama lain. Padahal jelas-jelas itu fitnah. Tidak di cross-check. Ini jahat sekali teman-teman. Padahal umat muslim aja gak pernah kepikiran. Gak pernah terbayangkan bahwa di Kristen itu membenci Islam sebegitunya. Ternyata, itu ditanamkan oleh polikartus ini. Dan inilah yang merusak toleransi di Indonesia. Berkali-kali saya gaungkan, berkali-kali saya sampaikan. Ada yang gak beres dengan toleransi kita. Dan ini disebabkan oleh polikartus. Dari dulu, saya secara konsisten menyerukan, mari kita bersatu, melawan polikartus. Alhamdulillah, belakangan ini teman-teman kita katolik mulai sadar. Mulai mengakui bahwa ternyata toleransi yang ada di Indonesia ini belakangan agak kacau, lantaran polikartus. Saya senang dengan komentar teman-teman katolik yang menyerukan, yuk kita bergandengan tangan melawan polikartus ini. Melawan laskar-laskar polikartus yang terus merusak toleransi. Dan saya juga menggaungkan. Terus menyuarakan, menyampaikan kepada saudara-saudara muslim bahwa katolik dan protestan beda. Karena saya lihat masih banyak umat muslim awam yang gak bisa membedakan. Yang memukur rata. Padahal yang sering membuat kesalahan, itu polikartus yang menumpang agama protestan. Yang menghujat agama Islam, itu adalah polikartus yang menumpang protestan. Itu berkali-kali saya sampaikan. Jangan sampai kalian marahnya kepada siapa, kalian diluapkan kepada yang gak ada salah gitu. Jadi katolik itu gak ada salahnya teman-teman. Gak ada pas salah. Yang menghujat agama Islam itu adalah oknum-oknum protestan. Oknum. Saya berani katakan itu oknum. Walaupun sebagian teman-teman bilang, enggak bang, yang baik itu yang oknum. Yang baik yang oknum. Secara general mereka jahat. Enggak teman-teman. Saya yakin agama Kristen tidak mengajarkan begitu. Ini benar-benar kelakuan polikartus yang memang sengaja memecah belakang kita. Memang dibayar untuk merusak kita. Dan saya tak jenuh-jenuh untuk menyuarakan untuk melawan itu. Walaupun nyawa resikonya. Karena yang saya lawan organisasi. Yang saya lawan adalah kelompok yang ingin merusak toleransi. Jadi sekali lagi teman-teman. Jangan terkejut melihat kesaksian Murtadin yang jelas-jelas memfitnah agama Islam. Karena memang itu dibayar. Salah satu sutradara Yusuf Manubulu sudah masuk penjara. Walaupun kita sesalkan hanya sebentar. Enggak sampai 8 bulan sudah keluar. Dan mulai kembali. Mulai kembali membuat konten-konten yang isinya menjelekkan memfitnah agama Islam. Ini kita sayangkan. Dan di sini saya akan tampilkan teman-teman. Apa benar mu'alaf itu bodoh? Seperti tuduhan pendeta Esra Soru. Sekaligus supaya kalian melihat. Bagaimana sebenarnya orang yang pindah agama yang benar itu gimana? Yang gunakan akal itu gimana? Yang benar-benar itu dari iman seberang pindah itu gimana? Itu kelihatan dari cara dia ngomong. Alasan dia pindah. Itu kita bisa lihat ini benar atau tidak. Kita bandingkan dengan Murtadin. Entah apa-apa aja kesaksiannya. Udah jelas dia itu gak punya iman Islam. Udah jelas dia pingin kebebasan. Banyak yang seperti itu kan. Kenapa kamu pindah? Wah gak enak. Di Islam banyak aturan. Semua diatur. Saya yang mau bebas. Begitu juga dengan pendeta Bluku Suntur yang selalu menggaungkan pingin kebebasan. Di Islam gak enak, dikekang. Saya pengen bebas. Selalu seperti itu mereka teman-teman. Dan ini membagungkan. Membagungkan sekali. Dan mari kita tonton, kita lihat perbandingannya. Kalian akan melihat jauhnya kualitas. Jauhnya kualitas muhulaf dengan Murtadin-Murtadin ini. Saya tampilkan seorang muhulaf cerdas teman-teman. Seorang dari Chinese juga. Yang sebelumnya sempat. Agama dia lahir Buddha. Tetapi dia gak percaya Buddha. Terus karena diajak temannya ke gereja. Dan dia merasa bahwa gereja ini nyaman, enak. Istilahnya modern. Teman-temannya juga banyak. Dia memilih menjadi Kristen. Kristen. Yaitu Ronald Yusuf Vijaya. Namanya Ronald Yusuf Vijaya. Setelah dia di Kristen, cukup lama, belajar. Dia lihat, wah ini gak benar gitu kan. Nah ini orang yang menggunakan akal. Beda dengan Murtadin-Murtadin yang gak pake akal semua. Bagaimana kesaksian Ronald Yusuf Vijaya? Kita dengarkan ya. Dan ini orang yang benar-benar pintar sih. Karena dia spesialisnya di bagian teknologi. Terus terang lahir dengan KTP Buddha. Namun saya mungkin seumur hidup baru dua kali kewihara. Ah gitu ya? Iya. Oh memang gak rutin gitu? Gak rutin. Oh oke. Terus? Dari kecil, dari TK sampai SMA, saya sekolah di Katolik. Selalu sekolah Katolik. Namun pada saat masuk kuliah, saya masuk ke kampus Kristen. Oke. Nah lalu kemudian, tapi saya ya tadi ya tidak memeluk agama sama sekali. Saya mungkin kalau saya bilang seorang agnostik. Oh gitu. Jadi saya percaya Tuhan, tapi gak memeluk agama satu pun. Karena itu prinsipnya, yang penting jangan jahatiin orang. Oke. Nah namun saya percaya bahwa ada kekuatan di luar sana yang memang tadi nih yang menciptakan kita, mengatur hidup kita, ada takdir segala macam. Nah sampai, selanjut aja nih cerita aja. Iya lanjut, lanjut, lanjut. Justru kita tungguin dari tadi Pak. Baik. Nah jadi sampai di titik waktu itu saya berkawan lah. Dekat dengan kawan saya dimana beliau ini Kristen. Dan ngajak saya ke gereja. Oke. Saya isengnya saya ikut. Sekali datang, dua kali datang. Akhirnya keterusan tuh. Oh gitu. Datang terus setiap minggu ke gereja. Walaupun sampai waktu itu akhirnya kami tidak bersama lagi gitu ya. Tapi saya tetap ke gereja. Nah. Sorry Pak, saya potong sebentar Pak. Bapak coba sekali, dua kali datang. Terus akhirnya jadi datang terus. Jadi datang terus. Yang menjadikan Bapak mau datang terus, itu kira-kira apanya Pak? Sistem kebaktiannya atau ada cewek yang lagi diincar atau gimana Pak? Nah jadi ini kalau saya ngeliatnya Pak adalah, saya cuma ngeliat orang begitu taat, begitu coba apa ya, kusyuk terhadap sesuatu yang disebut Tuhan Yesus gitu ya. Nah saya itu kan terbawa lah dengan suasana tersebut. Bagaimana orang menghayatinya, segala macam. Dan saya cuma tahu katanya kan kita sebaiknya memeluk agama. Karena memang opsi saya waktu itu tidak banyak. Dan saya rasa ini mungkin ini adalah panggilan saya. Jadi saya waktu itu setelah rutin, saya pikir jangan-jangan ini panggilan saya. Tinggal gimana saya membuka diri untuk dibaptis. Oke. Akhirnya waktu itu dibaptis lah saya. Oke. Setelah berapa lama Pak? Mungkin setelah 6 bulan ya. Oh setelah 6 bulan. 6 bulan rutin ke gereja. Dan kan mungkin waktu itu gereja juga bagus ya, di Senayan City. Oh. Iya. Senayan City, GBI ya Pak? GBI. Oke. Sama sih sama saya sih. Saya juga GBI dulu ya. Masya Allah. Saya melihat waktu itu mungkin jangan-jangan ini panggilan saya. Oke. Sehingga saya waktu itu putuskannya. Udah, saya dibaptis deh. Saya daftar waktu itu dibaptis di Panglima Polim. Oke. Nah, saya dibaptis. Nah, yang lucu adalah seminggu kemudian setelah saya dibaptis, saya itu disamperin sama Pak Pendeta ke rumah. Waktu itu pengen penyuluhan lah ya segala macam. Oh gitu ya. Karena kan sebagai warga baru gitu. Iya, iya, iya. Itu pasti Pak. Iya. Nah, saya dikasih lah itu Alkitab baru, masih dibungkus. Waktu itu saya buka di depan Pak Pendetanya. Dan pas saya buka, jatuh lah itu ada tiga barcode Pak. Hah? Barcode. Dalam Bible ada barcode. Barcode. Nah, bentuknya stiker. Oke. Nah, saya tanya dong Pak Pendeta ini buat apa? Nah, Ronald nanti kamu bisa tempel barcode tersebut di Alkitab kamu lainnya. Sehingga tiap kali kamu datang ke gereja, kamu nanti ada scan. Wih, gila. Keren bener. Nah, waktu itu saya pikir, dalam hati ya, saya kan datang karena inisiatif saya sendiri. Bukan karena dia absen. Itu sebelum 2012 tuh Pak? Sebelum 2012. Gila, sebelum itu udah pake barcode? Udah pake barcode. Keren ya, keren ya. Terus, terus, terus. Nah, saya kira-kira waktu itu bertanya dalam hati ini kan saya bener-bener atas nyataan saya sendiri untuk datang. Nah, setelah itu dibahas lah tentang beberapa hal Pak. Yang memang saya ngerasa, kok malah saya jadi goyah ya? Waktu itu dibahas soal konsepnya sinter kelas lah, terus natal, dan lain sebagainya tuh. Pokoknya agak melebar lah ya. Iya, iya, iya. Karena saya ngerasa saya orang yang sangat rasional. Akhirnya saya waktu itu putuskan, gak lagi ke gereja. Nah, saya gak ke gereja lagi. Saya mulai berteman, karena waktu itu saya lagi bangkut. Saya berteman dengan teman-teman lain, terutama juga yang muslim ya. Dan saya di situ melihat bahwa, kok kayaknya teman-teman yang muslim ini gak sama kayak yang diberitain di media sih? Berita apa tuh Pak? Oh banyak, tentang fanatisme, lalu juga tentang ekstremisme, radikalisme, segala macem. Dan saya bertemu, teman-teman saya ini baik-baik kok. Malah saya jadi punya kesempatan bertanya sama mereka. Sampai tahun 2011, waktu itu kan lagi masuk bulan Ramadan. Teman-teman saya kan pada puasa. Dalam hati saya, puasa ngapain sih? Nahan lapar. Kayaknya saya juga bisa deh. Akhirnya saya putuskan lah. Saya cobain deh, ikutan puasa. Alhamdulillah Pak Dondi. Waktu itu 2011, puasa saya full. Itu belum masuk Islam? Belum masuk Islam. Ya tapi gak pakai sholat. Ya oke, tapi sudah puasa full? Full, full. 30 hari, bener-bener full ngikutin dari, tapi gak pakai sholat ya. Masya Allah, oke, oke. Nah saya, di situ saya ngenemuin bahwa, eh ternyata puasa itu bukan sekedar nahan lapar ya. Tapi kita juga nahan emosi, berempati, dan lain sebagainya. Nahan nafsu. Nahan nafsu. Sehingga saya berpikir, oh ini ada sesuatu nih kayaknya nih. Saya ngerasa ada sesuatu, saya mulai tuh coba cari tahu Pak. Diundang lah saya beberapa kali ke pengajian-pengajian. Di situ saya dapat sebuah apa ya, pencerahan ya. Waktu itu ngomongin sebuah konsep sedekah. Buat saya dulu sedekah itu ya kayak, karena saya kasian sama orang, saya ngasih uang, mungkin uang saya tinggal kelecek atau gak bagus, saya kasih aja udah gitu. Tapi di situ dikasih analogi Pak, bahwasannya bersedekah itu, itu ibarat orang dapet rejeki ya, kan kita dapet makan itu dapet rejeki. Kalau gak ada yang dibuang, itu akan jadi penyakit. Nah itu udah bicara tentang... Begitu juga dengan sedekah ya. Sedekah. Jadi kalau gak ada yang dibuang, itu jadi penyakit Pak. Nah saya ngerasa, wah ini kok masuk rasional saya. Saya mulai cari tahu lagi Pak. Bicara sama teman-teman yang lain. Bahkan di titik saya yang mencoba membandingkan Pak. Jadi saya bicara tentang Quran, saya ngerasa, loh ini kan banyak yang saya pelajari waktu zaman saya di Katolik. Saya ngeliat ya nabi-nabi banyak yang sama Pak. Nama-namanya. Ya kan nabi Isa ya Tuhan Yesus. Lalu ada lagi nabi Abraham, Ibrahim, Daud, David, segala macem. Loh ini kok kayak sejarah ya? Karena saya tahu waktu saya di belajar Christianity itu, di Christianity itu diajarkan akan ada nabi baru. Tapi gak disebut, karena waktu itu kan Tuhan Yesus stop di situ nih. Yesus sekali Pak, bukan Tuhan Yesus Pak. Iya Yesus. Tapi tulisannya itu. Iya, bahasanya waktu itu Tuhan Yesus, jadi nabi Isa. Iya, iya. Nah saya waktu itu merasa bahwa, lah ini jangan-jangan teman-teman kita yang masih Christianity ini, ini seperti orang pacaran Pak, belum move on. Oke. Karena nabi Isa waktu itu punya figur yang begitu sempurna Pak. Iya kan bisa bangkitin orang mati, menyembuhkan orang sakit. Padahal tadi sudah ada bahwa ini nabi Muhammad nih jalan keselamatan. Iya, tapi cara pandang mereka kan berbeda ya. Cara pandang yang berbeda. Nah makanya saya paling sebel kalau umat muslim mengkafirkan orang Pak. Oke. Karena saudara saya masih banyak yang belum menjadi muslim. Jadi tujuan saya adalah bagaimana kita memberi contoh yang baik supaya mereka bisa masuk islam juga. Iya. Nah itu menurut saya jalan dakwah saya seperti itu. Iya, iya. Nah ini menurut saya kunci ya bahwa kita memang tadi, bagaimana kita jadi islam yang baik, jadi muslim yang baik, supaya teman-teman saudara-saudara kita tuh jadi muslim juga. Iya. Menunjukkan akhlak kita yang baik ya. Masya Allah. Terus setelah belajar begitu, gimana? Mulai tertarik itu Pak? Nah jadi setelah saya tadi belajar, saya akhirnya memutuskan saya ingin dimualaf. Ingin masuk islam. Itu berarti tahun 2011? 2011 akhir lah. Jadi setelah puasa dan belajar-belajar tadi yang lainnya, akhirnya saya ke Sunda Kelapa. Oh masih Sunda Kelapa? Masih Sunda Kelapa. Ustaz, kayaknya nama yang saya datin bukan? Aduh saya nggak ingat ya. Oh nggak? Iya, iya. Jadi situ saya... Pokoknya ada Ustaz yang Ambon gitu, yang hitam, dekil, nah itulah Ustaz kan nama lah. Oh tapi ilmunya mantap ya. Mantap ya. Masya Allah ya. Nggak ingat ya. Nggak ingat saya nggak ingat. Nah Alhamdulillah saya akhirnya memutuskan tadi untuk syahadat. Alhamdulillah. 2012 itu saya syahadat, sambil saya coba pendalaman lagi, kan ilmu saya masih dangkul sekali. Iya, iya, iya. Along the way saya ngerasa banyak sekali nih yang ilmu-ilmu yang tadi ya harusnya bisa didakwakan juga. Iya, iya. Nah akhirnya 2013 saya buatlah fintech syariah. Iya kan fintech pakai teknologi tadi. Dengan teknologi bagaimana mendorong ekonomi syariah Indonesia nih. Supaya bisa bangkit. Karena cuma kita ngomong potensi kita sebagai populasi muslim terbesar dunia. Tapi terbukti 30 tahun lebih. Masih begini-gini aja ya. Terdil sekali Pak. Iya, iya, iya. Nah ini... Apa nih fintech syariah nih? Saya pengen denger nih. Wah ini kayaknya menarik nih ya orang mirsa ya. Fintech syariah ini ada urusan dengan keuangan gitu Pak? Betul. Fintech. Finansial teknologi. Ini financial. Iya, teknnya teknologi. Teknologi. Wah. Financial, teknologi, syariah. Wah. Kita dengerin ya. Coba ini apa nih ya. Silahkan Pak Ronon. Baik. Pada secara simple ya penjelasannya tentang fintech dulu nih. Fintech sendiri kan sebenarnya segala transformasi dan inovasi dalam sektor keuangan. Contoh, kita semua mungkin sudah pernah pakai digital payment. Oke. GoPay, dana, dan lain sebagainya. Itu juga fintech. Tapi kategorinya fintech payment. Oke. Nah sedangkan, namanya inovasi berkembang terus. Sekarang ada lagi yang namanya fintech peer-to-peer. Fintech equity crowdfunding. Lalu ada lagi fintech. Mungkin bapak ada ininya? Ada slide-nya. Slide-nya di sini. Nah ini ya. Nanti biar para pemirsa juga bisa melihat slide-nya Pak Ronal ya. Iya, boleh. Jadi di sini Pak ya tadi ya. Di sini. Di slide ini menggambarkan tadi. Empat kuadran besar dari fintech. Nanti syaranya akan saya tambahkan di bagian belakang ya. Oke. Tadi kuadran kiri atas nih ada fintech payment. Kalau saya bilangnya payment, clearing, dan settlement. Dimana ini adalah fintech yang dibawa Bank Indonesia. Yang khusus menangani transaksi. Oke. Semua yang berbawa transaksi itu dibawa fintech payment. Jadi yang kayak misalnya GoPay, OVO, Shopee Pay, Shopee Pay, Sendit sekarang. Oh, Sendit. Dan lain sebagainya. Itu kan semuanya fintech yang memang berusaha dengan transaksi. Oke. Itu dibawah pengawasan Bank Indonesia. Betul. Nah di kuadran 2, 3, dan 4 itu adalah fintech-fintech dibawah OJK. Dengan kategori tadi ya. Pertama fintech peer-to-peer lending. Lalu ada lagi yang namanya fintech securities crowdfunding. Lalu ada lagi yang namanya inovasi keuangan digital. Nanti ada beberapa slide yang coba gambarkan. Iya, iya, iya. Nah sebelum lebih lanjut, saya akan coba tarik belakang sedikit ya. Awalnya fintech ini memang berawal dari konsep crowdfunding. Masyarakat mungkin sudah lebih familiar nih. Coba, sorry Pak. Sorry Pak. Ini kan nggak semua pemirsa paham bahasa Inggris nih Pak. Crowdfunding ini berarti pengumpulan dana gitu Pak. Betul. Kalau simpelnya gini. Kalau secara harafi ya crowd dan funding. Crowd itu kan kumpulan orang. Ya, ramai. Funding itu membiayai. Jadi kumpulan orang membiayai sesuatu. Pembiayaan yang ditanggung bersama gitu kali Pak ya? Yang dilakukan bersama-sama. Yang dilakukan bersama. Ya. Contoh arisan. Itu kan konsep lama. Tapi dulu tidak ada teknologi. Sehingga kalau orang mau urunan, harus ketemuan. Oke. Ya kan? Sekarang ada sebuah platform memudahkan proses urunan secara online. Sehingga bisa dilakukan dari mana aja, kapan saja, sambil ngapain aja. Nggak ketemu gitu ya? Nggak ketemu nggak bisa. Silaturahmi dong Pak kalau nggak ketemu Pak. Nah tapi kan yang penting tujuannya Pak. Oh tujuannya. Iya, iya, iya. Silaturahmi tapi nggak ada hasilnya juga nggak bagus. Iya, iya, iya. Nah dengan platform digital seperti ini, ini ada manfaat yang bisa dilakukan. Ya mungkin yang sederhananya ada yang sifatnya buat sosial, ada lagi yang sifatnya buat komersial. Oke. Atau investment. Nah disini ada slide menggambarkan tentang tadi, crowdfunding yang sifatnya sosial seperti ada donation crowdfunding. Oh oke. Mungkin teman-teman pemirsa ini sudah pernah dengar kitabisa.com, ajt, dompet duafa, dan lain sebagainya. Oke. Tadi dari Pak Doni juga ngajak teman-teman ayo urunan buat tadi ya, zakat, infak, dan sebagainya. Iya, iya, iya. Sekarang zakat, infak, sedekah, wakaf, ziswaf ya, itu bisa dilakukan secara online. Oh iya, iya, iya. Jadi nggak peduli siang malam, lagi ngapain, itu ketika lagi dapat rejeki, pengen berbagi, bisa ke platform. Hmm, keren. Bisa langsung gitu ya? Bisa langsung. Dan yang tidak kalah powerful adalah untuk specific purpose. Atau untuk tujuan yang lebih spesifik. Berarti ada kayak semacam proyek tertentu? Betul, campaign. Oke, iya, iya. Kalau dulu kan, oh namanya open donation. Yaudah, semua kumpulin nanti lembaga tersebut yang akan menyalurkan. Oh, berarti yang harus membuat proyek itu atau nama itu di dalam platform itu adalah si yang punya ini. Jadi misalkan lembaganya ini punya ide, oh kita mau tadi beli gereja. Iya, iya, iya. Apa aja, gitu ya. Sambil bisa diupdate ke para donatur. Iya, iya, iya. Kebayang, jadi mereka benar-benar involved dalam satu campaign yang memang spesifik. Tahu berapa sudah terkumpul. Karena kan gini, Pak. Dulu itu kan kalau orang urunan seperti biasa, mungkin cuma dikasih tahu baru terkumpul sekian. Tapi targetnya berapa. Iya, iya. Dengan kita sama-sama tahu, ih tinggal 3% lagi komplit. Saya terdorong untuk bantu. Iya, iya, iya. Oh, berarti nanti lain kali kalau kita mau beli gereja, kita jadikan masjid, kita bisa pakai platform ini. Waduh, gimana? Mereka bisa, boleh ya kita coba lagi ya. Insya Allah. Iya, iya, lanjut. Saya lanjut dulu. Jadi itu yang pertama konsep tadi donation crowdfunding. Iya, iya. Nah, yang kedua ada yang namanya reward crowdfunding. Ini di Indonesia belum banyak yang berhasil. Namun kalau contoh yang besar di luar negeri itu ada Kickstarter. Oh, iya, Kickstarter. Ternah tahu ya, Indiegogo. Pernah pakai? Pernah pakai. Nah, itu adalah reward crowdfunding. Oke. Di Indonesia ada satu contoh sebenarnya reward crowdfunding. Waktu itu ada kampanye buat membangun pesawat buatan dalam negeri. Oke. Karya anak bangsa. Iya. Pesawat R80 yang diinisiasi oleh Pak B.J. Halbibi Almarhum. Iya kan? Waktu itu buat pesawat R80, kalau kita support 200 ribu, nanti dikasih t-shirt. Oke. Jadi sebenarnya seolah-olah kayak beli t-shirt aja sebenarnya gitu ya. Iya, tapi ada tujuan lainnya. Tapi ada tujuan. Supaya tadi membentuk tadi sebuah campaign sampai berhasil. Nah, waktu itu kan kalau 400 ribu supportnya dikasih hoodie. Oke. Kalau kita donasi atau supportnya 700 ribu, dikasih jaket. Oke. Ada logo R80. Nah, itu adalah contoh dari reward crowdfunding. Powerful banget. Ada sesuatu yang diberikan kepada si... Betul. Sebagai tanda terima kasih. Oke. Jadi clear lah ya. Ini simple. Nah, berikutnya adalah yang masuk kategori investment atau untuk sesuatu yang komersil. Ada dua subkategori di sini. Yang pertama adalah peer-to-peer. Kalau di Indonesia namanya peer-to-peer lending atau peer-to-peer financing kalau syariah. Nah, yang jenis kedua adalah equity atau yang baru-baru ini namanya berubah menjadi security crowdfunding. Bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau yang peer-to-peer tadi itu bersifat project-based. Jadi misalkan ada UKM yang lagi butuh modal kerja, sedang butuh permodalan, bisa taruh projectnya di online. Nanti masyarakat yang lihat, tertarik, bisa urunan online. Oh, gitu ya. Membiayain projectnya. Ketika project tersebut di-deliver, berhasil invoicing, dibayar, bagi hasil. Masya Allah. Keren itu Pak. Jadi ini seolah-olah kayak semacam kerja, membantu berjamaah gitu Pak ya? Betul. Berjamaah. Secara online. Ini bagi hasilnya Pak ya? Bagi hasil. Tidak ada riba nih berarti ini? Insya Allah tidak ada riba. Insya Allah. Karena penting nih, karena kami platform digital, begitu kami ada unsur ribanya, netizen kan kejam-kejam Pak. Iya. Tinggal ditulis. Wah ini kok akatnya begini? Berarti nanti ada akatnya? Ada Pak. Oke. Tugas kami adalah menyediakan struktur akatnya, termasuk monitoringnya. Oh aduh. Termasuk collectionnya, termasuk repaymentnya. Sehingga masyarakat ada third party, pihak ketiga yang bantu proses untuk tadi strukturnya sampai pembayarannya. Terus untuk menjamin, apa namanya? Menjamin kepada orang yang membantu itu apa? Menjamin dalam artian bagaimana gini, karena kan kami teregulasi Pak. Iya. Jadi arus uang itu sangat diponitor sama OJK. Oke. Jadi ketika kami ada campaign, itu kami harus memastikan bahwa proyek ini real. Iya kan? Jadi sehingga ketika nanti proyek itu terbantu, itu semuanya bisa ditanggung jawabkan. Karena kami kan konsepnya syariah. Jadi kita harus mau bagi untung dan bagi resiko Pak. Asalkan akun tebal. Iya kan? Karena investor mau rugi tapi tidak mau dibohongi. Iya. Banyak kejadian. Itu penting ya itu penting. Oke oke oke. Nah jadi tugas kami adalah memastikan proyek tersebut palit, terverifikasi, lalu prosesnya kami bantu monitoring. Berarti Pak Ronald ini yang menjaga si pelaku proyek ini sama yang mendanai proyek ini ya? Betul. Memfasilitasi. Memfasilitasi. Pak Ronald juga yang memastikan. Betul. Tapi tidak ada kami garansi, oh ini pasti untung. Oke. Karena jadi tidak syariah. Pasti untungnya tidak dijamin. Tapi pasti syariahnya, pasti realnya insya Allah ya. Karena tadi ya tugasnya kami kan tadi sebagai platform digital sangat mudah diakses oleh orang. Kalau kami ada hal-hal yang belum sempurna, kami tetap terbuka untuk dikasih masukan tentunya. Itu ya para merasa ya. Kalau mau alaf yang bisnis seperti ini nih ya. Harus benar-benar dijaga nih. Jangan sampai ada sedikit pun riba gitu ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah. Nah ini saya lanjut dikit nih Pak Dondi. Kan tadi saya bicara tentang peer-to-peer. Kan tadi project base gitu ya. Jadi berbagai hasil berdasarkan proyeknya. Nah ada lagi yang namanya equity crowdfunding yang sekarang berubah menjadi securities crowdfunding di OJK. Sesuai namanya equity. Ini konsepnya seperti IPO Pak. Kalau saya bilang ini adalah mini IPO. Dulu UKM kalau mau dapat dana dari publik harus ke pasar modal. Buat tadi ya dikurasi segala macam. Nah hari ini. TBK jadi ya. TBK. Hari ini dengan konsep equity atau securities crowdfunding. UKM bisa jual sahamnya melalui website. Wih. Kebayang ya. Banyak banget itu yang dipotong ya. Berarti prosesnya ya. Betul. Jadi sekarang kita bicara UKM mendapat akses kepada publik. Mendapatkan investor baru. Ini boleh apa sama OJK begini? Boleh. Sudah ada peraturannya. POJK nomor 57. Wih keren. Nah disini ada sebuah peluang besar. Sehingga UKM-UKM yang tadi sulit scalable. Saksusnya naik kelas. Dengan platform bisa dibantu oleh masyarakat. Berjamaah lagi. Berjamaah lagi. Dan tidak saling kenal. Syariah lagi. Syariah insya Allah. Belajar di mana Pak? Ini learning by doing. Serius? Iya. 2013. Pada waktu merintis perusahaan itu? 2013 belum ada peraturan pemerintah tentang fintech Pak. Sedangkan kami sudah jalankan bisnis ini dari tahun 2013. Oke. Terinspirasinya dari mana Pak? Baik. Baik. Kalau bicara konsep urunan kan sudah lama Pak. Coba-coba tahu. Oh enggak. Tapi kan ini beda dalam hal platform ya. Betul. Platform karena kami percaya ini mempunyai kekuatan lebih accessible. Ya kan juga lebih. Lebih luas. Lebih luas. Dan tadi orang sekarang bisa punya akses langsung kepada real sector project. Kalau dulu kan orang taunya investasi ya ke pasar modal dan lain sebagainya. Sampai ke mungkin naruh uang di bank segala macem. Sekarang kita punya kesempatan membiayai sektor real. Dengan konsep bagi hasil. Pak. Kalau yang ini yang tadi. Yang ini nih. Yang investment ini. Iya. Ini platformnya range-nya antara berapa sama berapa? Secara peraturan di OJK sesuai dengan POJK nomor 10. Kita bisa biayain kalau dari etis ya. Itu dari 100 juta sampai dengan 2 miliar. Berapa 100 juta? Minimal 100 juta sampai dengan 2 miliar. Di bawah 100 juta enggak dilayanin? Kalau yang mungkin platform lain bisa. Platform lain maksudnya? Oh bukan. Betul. Tapi di fintech juga. Di fintech juga. Oke. Jadi kalau bicara hari ini Pak. Ada 102 platform fintech yang sudah resmi berizin. Banyak amat. Banyak Pak. Itu pun sudah berkurang dari 165 tahun 2021. Enggak pusing dong. 102. Tapi masyarakat mungkin lebih tahu dengan pinjol. Hati-hati ya. Itu pinjol hati-hati ya. Nah pinjol kemarin aja tahun lalu tuh tercatat sekitar 3.800 fintech ilegal atau pinjol. Yang ditutup oleh Satgas Waspada Investasi. Bayangkan yang resmi cuma 102. Memang kelihatannya mudah ya Pak ya dapat pinjeman lewat pinjol ya. Tapi bahayanya Pak. Aduh. Penagih yang tidak manusiawi. Sampai kasus bunuh diri. Dan lain sebagainya. Nah tentunya kami di asosiasi juga menghimbau masyarakat. Tadi untuk pastikan dulu. Kalau mau pakai fintech atau pinjol. Pastikan yang sudah resmi. Gimana cara tahu Pak? Ada beberapa cara ya Pak. Pertama bisa ngecek langsung ke OJK. Ada situsnya OJK di ojk.go.id. Atau langsung ke call centernya OJK. Di 157. Oke. Bisa cek. Atau kedua. Nganya gitu ya. Pinjol ini resmi nggak gitu ya. Resmi nggak. Nah yang kedua adalah bisa ke asosiasi. Oke. Cek di listnya membernya asosiasi. Apakah ada atau tidak mereka. Oke. Nama asosiasinya asosiasi apa Pak? Nah kita di Indonesia ada beberapa. Kalau mau di syariah. Saya fokus di syariah aja. Oke. Kalau yang di syariah. Kita namanya asosiasi fintech syariah Indonesia. Oke. Kalau di instagramnya namanya fintech syariah.id. Nah masyarakat bisa kunjungi langsung ngeliat-liat tuh siapa aja sih member kami yang memang sudah resmi. Boleh beri. Tapi kalau pinjol itu kan nggak ada yang syariah ya. Betul. Makanya saya fokus ke syariah aja Pak. Iya lah. Memang pinjol sih sepertinya mudah ya mendapatkannya ya. Tapi ya itu saat masih ada ribanya. Kemudian juga apa. Cara-caranya nih ya Pak. Aspek keamanan juga Pak. Keamanan juga ya. Data pribadi kita kan banyak yang disabotase. Oh gitu ya. Bukan hanya sabotase tapi juga dieksploitasi Pak. Data kita pindah-pindah. Nah ini mudah-mudahan Pak Ronald nanti bisa menjelaskan lebih lanjut. Iya. Solusi buat para pemirsa terutama untuk pelaku bisnis ya Pak ya. Bagaimana caranya berbisnis yang syariah. Insya Allah. Nah lanjut Pak. Baik. Nah tadi udah clear ya tentang konsep-konsepnya. Tadi juga saya sempat menghimbau untuk pastikan pakai fintech yang sudah resmi berizin dari otoritas yosa keuangan maupun dari Bank Indonesia. Iya teman-teman sudah saksikan ya. Jadi beda sekali kualitasnya teman-teman. Ini baru namanya kesaksian. Bukan dengan cara ya menjelek-jelekkan agama lama. Sampai bilang wah saya anak pendeta. Yang ternyata begini. Enggak teman-teman. Kalau memang anak pendeta, anak pendeta. Kita gak pernah menyuruh orang mengarang-ngarang. Wah nanti kamu pura-pura jadi anak pendeta. Kamu pura-pura jadi ini. Semua bisa di cross-check. Semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah ini beda kualitas kita. Di Islam semua kesaksian dapat dipertanggungjawabkan. Dan ini kita buka-bukaan semua. Beda dengan sebelah yang diskenariokan. Dan memang kita ya. Sudah membuktikan bahwa itu semua skenario. Bahkan yang pernah menjadi murtadin terus sempat kembali ke Islam memberikan kesaksian. Kalau memang mereka di briefing. Disuruh nanti kamu ngomongin-ngomongin supaya lebih bombastis. Tujuannya apa? Supaya donatur senang. Supaya orang lebih ibah. Kan begitu. Saya gara-gara murtad diusir. Darah saya dihalalkan. Saya mau dibunuh, dipersekusi dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya orang kasihan. Ibah. Bahkan sekelas asmiranda yang artis saja. Untuk nyari duit sebegitunya. Bilang mau dibom. Gerejelnya bisa menjinakkan bom tanpa tim gegana. Tanpa kepolisian jinakan. Luar biasa. Kenapa mereka buat kesaksian seperti ini? Ya karena ujung-ujungnya ya duit. Duit ujung-ujungnya. Dan ini memalukan sekali. Saya gak habis pikir ya. Kenapa orang begitu gampang terprovokasi? Gak ada saringannya gitu. Main telan mentah-mentah aja. Dan saya berharap generasi kita yang akan datang jauh lebih cerdas. Jauh lebih selektif. Ya benar-benar menggunakan akal untuk nyaring. Untuk cari tahu. Janganlah. Kesaksian-kesaksian seperti ini disuguhkan lagi. Ya kesaksian yang sebelah. Itu sih yang mau saya sampaikan. Dan semoga video ini bisa mendidik. Dan buat asmiranda bertobatlah. Selagi masih sempat. Walaupun kita merasa, aduh gak mungkin lah saya kembali. Saya sudah tersesat terlalu jauh. Gak mungkin saya kembali. Mana mungkin mereka mau menerima. Kamu gak usah pedulikan apakah ada orang terima kamu atau tidak. Yakinlah. Bahwa Allah sangat rindu kepada asmiranda untuk kembali bertobat. Allah menunggu kepulangan asmiranda. Yang penting bertobat nasuhah. Yang penting benar-benar kita bertobat. Mengaku salah. Dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Selama masih ada kesempatan bertobat nasuhah lah. Asmiranda. Itu yang saya harapkan. Dan sudah banyaklah contoh-contoh orang yang akhirnya bertobat ya. Naniya idol. Tersesat begitu lama. Akhirnya bertobat. Kembali ke jalan yang benar. Masih banyak. Dan saya cukup senang ya. Kemarin saya ngobrol dengan Ustadz Iwan. Dari Arimatea. Mereka ada tim penanganan untuk murtadin-murtadin. Agar terus disampaikan. Ajak diskusi supaya mereka kembali kepada kebenaran. Dan ternyata banyak. Banyak kes yang akhirnya orangnya bertobat. Dan saya sendiri ada tangani salah satu kes. Seorang ibu yang anaknya murtad. Sekarang lagi jalanin komunikasi. Walaupun masih alat. Masih berat. Karena anaknya itu ikut istri. Istrinya sebelah. Sehingga kalau dia kembali ke Islam. Ya pilihannya cuma dua. Antara dia ceraikan istrinya. Atau istrinya diajak. Jadi ini masih komunikasi. Dan beberapa kali dia sudah terdiam. Saat ditanyain dia terdiam. Dan kita berharap. Akalnya terbuka kembalilah. Karena ini orang pintar. Tapi sayang mematikan akal. Itu sih yang kita sayangkan. Oke. Sekian dari saya. Dan terima kasih buat teman-teman. Yang terus mendukung. Terus mendoakan keselamatan saya. Mendoakan agar problem yang saya hadapi bisa cepat selesai. Dan sekali lagi. Saya yakin. Semua cobaan. Masalah yang Allah berikan. Ini demi. Supaya saya bisa naik kelas. Supaya saya bisa naik. Menjadi orang yang lebih baik. Jadi terima kasih atas dukungannya. Doanya teman-teman ya. Mohon. Terus. Kita berdoa. Karena yang kita lawan ini kuasa gelap teman-teman. Kuasa gelap itu bisa dilawan hanya dengan doa. Ya. Minta kepada Allah. Itu aja sih. Yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua. Yang udah nonton. Dan mendukung channel ini. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.